Awali harimu bersama Kopi Hitam Tolak revisi undang-undang MD3 DPR tidak boleh mempidanakan kritik Sebuah undang-undang yang direvisi dalam waktu kilat untuk menambah kekuasaan wakil-wakil kita di DPR beberapa tahun yang lalu Kini kejadian lagi di saat perhatian kita tertuju pada berbagai isu undang-undang MD3 kembali direvisi dalam waktu beberapa hari saja Padahal bisanya revisi undang-undang itu bisa lama sekali, kok bisa yang ini cepat banget Ternyata begini isinya Satu, tiap orang yang dianggap merendahkan DPR dapat dipenjara Ini adalah upaya untuk membungkan masyarakat yang ingin mengkritik DPR DPR seakan menjadi lembaga yang otoriter 250 juta masyarakat terancam dengan peraturan ini Apalagi jelang pilkada dan pilpres Mau bentuknya seperti Nene Setnaf dulu Ataupun tweet, bahkan dikutip di media sekalipun bisa kena Dua, kalau dipanggil DPR tidak datang, itu sama halnya bisa dipanggil paksa oleh polisi Pemanggilan paksa ini termasuk kepada pimpinan KPK yang sebelumnya bukan menjadi kewenangan DPR Langkah ini bisa menjadi intervensi DPR terhadap proses pemberantasan korupsi di KPK Tiga, kalau anggota Dewan mau diperiksa dalam kasus Harus dapat persetujuan MKD atau Majelis Kehormatan Dewan Yang anggotanya, ya mereka-mereka lagi Hal ini dapat menghambat pemberantasan korupsi Dengan semakin sulitnya memeriksa anggota DPR yang diduga melakukan korupsi Lama-kelamaan, ini akan membuat korupsi makin tumbuh subur di DPR Meski DPR tahu bahwa masyarakat akan banyak menentang Tapi mereka tetap mengesahkan Undang-Undang MD3 Mungkin karena itu disahkan secepat kilat Berikut delapan partai politik yang mendukung revisi Undang-Undang MD3 yang terakhir ini 1. PDI Perjuangan 2. Partai Golkar 3. Partai Demokrat 4. Partai Hanura 5. Partai Gerindra 6. Partai Keadilan Sejahtera 7. Partai Amanat Nasional 8. Partai Kebangkitan Bangsa 8. Partai Kebangkitan Bangsa 9. Partai Kebangkitan Bangsa 9. Partai Kebangkitan Bangsa